Tingginya angka konfirmasi baru positif COVID-19 khususnya di kota Pontianak sebagai ibu kota Kalimantan Barat masuk dalam zona merah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan Pangdam 12 Tanjung Pura, Pemkot Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kuburaya, dan stakeholder terkait membahas solusi terbaik pencegahan COVID-19 dengan membentuk tim Satgas pencegahan COVID-19 di tingkat RT dan seluruh wilayah Kalimantan Barat. Tim Satgas tingkat RT pencegahan COVID-19 ini terdiri dari relawan warga RT setempat. Mereka akan bertugas melakukan pengecekan serta pemantauan terhadap warga yang mengalami sakit, bahkan pasien berstatus orang tanpa gejala. Mereka nantinya akan berkoordinasi dengan pengurus RW dan kelurahan jika menemukan pasien konfirmasi baru COVID-19. Menurut Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Muhammad Nur Rahmat, program Satgas RT pencegahan COVID-19 telah dilakukan personil TNI yang tersebar di wilayah Kalimantan Barat dan terbukti efektif mencegah berkembangnya virus COVID-19 di suatu wilayah. Hal ini nantinya akan diterapkan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, diharapkan kalau sudah Satgas itu RT ini, maka sasarannya tadi yang pertama itu individu. Jadi mereka, jadi secara koleksif sadaran, bisa melaksanakan disiplin untuk orang-orang jatah. Nah, itu yang paling penting. Kemudian 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu bisa menjadi edit kebutuhan seharian. Nah, individu sudah tercapai, meningkat ke keluarga. Keluarga. Jadi di RT itu juga ada keluarga. Jadi, meningkat RW, bisa sudah boleh ada instansi. Polri TNI, kita akan bersinergi semuanya untuk secepatnya mengubah ya Pontianak dari zona merah ke zona oran, kuning, kalau perlu hijau. Saya rasa itu bisa kalau semuanya, masyarakatnya juga, jangan ngade-ngade, takutlah, inilah, itulah. Kalau saya sih takut, saya jelas. Yang tak takut, disilihkan saja. Cuma kalau tak takut, cuma dengan orang ramai. Tapi kalau di rumah, paling penicut. Jadi, ya tidak ada lagi. Pokoknya semuanya harus waspada, gaya hidup sehat harus, dan sebagainya. Nah, kita tetap lebih ketat. Dengan adanya sinergitas yang baik antara semua pihak, pencegahan penularan COVID-19 diharapkan dapat berjalan maksimal. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan.